Halo Studio Lovers, membahas sepak bola apalagi sepak bola Indonesia kadang butuh kopi bergalon-galon, ya kan Studio Lovers? Nah karena gak bakalan selesai ini hanya dalam satu dudukan saja. Timnas sepak bola Indonesia memang belum mampu berjaya. Seperti kata Bambang Pamungkas, pemain timnas memang seperti serdadu. Meski mendarita secara fisik dan batin, mereka akan tetap mengenakan kaos dengan lambang Garuda dan bendera merah putih dengan bangga. Meskipun belum mampu untuk meraih trofi, perjuangan gigih pemain sewajarnya tetap diapresiasi. Lalu bagaimana nih Studio Lovers keadaan pemain yang hampir mengecup manisnya juara tersebut setelah menjadi pemain profesional? Eits, sebelum kita menyimak ulasan video berikut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya dulu ya Studio Lovers. Alexander Pulalo Alexander Pulalo merupakan ex-timnas PSSI Primavera yang terkenal hebat Studio Lovers. PSSI Primavera merupakan kesebelasan berisi pemain yang berlatih di Italia. Program latihan yang tergolong wah ini menghasilkan satu trofi SEA Games dan peringkat dua Piala Tiger di tahun 2000. Pada kesebelasan tersebut ada bakat mutiara hitam yang sangat hebat. Bermain di posisi sayap kiri, Alex Pulalo menjelma menjadi pemain hebat. Kemampuan dalam menyerang dan bertahan adalah kelebihannya. Klub yang paling lama dia bela adalah Arema Malang. Pria kelahiran Jayapura itu menghabiskan lima musim bersama grup Singo Edan di tahun 2004 hingga 2009. Nah yang menarik nih, Alex tidak pernah berkostum tim-tim asal Papua. Cerita hebat pria asal Papua ini mungkin sekarang menjadi legenda saja. Pasalnya setelah pensiun di Arema, Alex jarang sekali terdengar namanya. Nah studio lovers, sampai akhirnya nih terdengar kabar yang menyatakan dirinya harus banting tulang menghidupi kehidupannya bermunculan. Alex sempat menjadi seorang sopir hingga menganggur karena pandemi COVID-19. Ilham Jayakusuma Nas Studio Lovers, Ilham Jayakusuma merupakan penyerang berbahaya yang pernah dimiliki oleh tim Nas. Gelar top scorer saat Piala Tiger 2004 yang kini berganti Piala AFF menjadi bukti bagaimana hebatnya pemain yang satu ini. Ilham Jayakusuma saat itu tampil luar biasa dengan mampu menerehkan 10 gol. Pria asal Palembang 19 September 1978 ini juga menjadi ancaman untuk gawang-gawang tim lawan. Namun sayang studio lovers, penampilan hebatnya hanya berbuah juara dua setelah kalah dengan Singapura. Setelah pergelaran tersebut, Ilham mengalami cedera parah yang membuatnya harus diputus kontrak tim Malaysia. Performa yang tidak kunjung kembali membuatnya akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Dilansir dari striker.id, Ilham Jayakusuma menjadi pegawai ASN di kantor Pemkap Tanggerang dan dipercaya sebagai pelatih Persita Tanggerang U18. Adapun Ilham sebelumnya sempat menjabat sebagai asisten pelatih pelitawi Dodo Cahyono Putro. Firman Syah Firman Syah merupakan pemain bertahan yang mampu loloskan Indonesia ke final Piala Tiger 2002. Seperti Ilham tadi studio lovers, pemain ini juga tampil hebat di lini belakang timnas Indonesia. Berduet dengan Haris Yulianto, keduanya membuat Yunas menjadi tim paling sukar untuk dibobol. Namun patut disayangkan, meskipun tampil gemilang, gelar juara tidak dapat dibawa ke Indonesia. Padahal saat itu sudah selangkan lagi mendapatkan gelar tersebut. Ketika itu, timnas Garuda juga kalah adu penalti lawan Thailand dengan skor 5-6. Timnas Garuda akhirnya kalah di final Piala AFF 2002 yang dulunya Piala Tiger dengan skor 2-4. Setelah tendangan penalti yang diambil oleh Bejo Sugiantoro mengenai mistar dan tembakan Firman Syah melebar ke kanan gawang. Kisah suram tersebut berlanjut saat dirinya bermain di klub Liga Tanah Air. Cedera parah robek bantaran persendian membuatnya harus gantung sepatu. Setelah pensiun, Firman Syah melanjutkan karirnya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Nah di tahun 2010, ia menjalani karir baru sebagai pegawai negeri di PDAM Kota Bekasi. Nama Nasuha mulai melambung saat menjadi andalan skuad Timnas Indonesia Binaan Almarhum Alfred Riedel di Piala AFF 2010. Dua aksi heroiknya yang selalu dikenang di ajang tersebut adalah saat berdarah-darah di babak semifinal. Dan kalah mencetak gol di Partai Puncak versus Malaysia. Kendati begitu, karir Bek lahiran 15 September 1984 ini perlahan meredup pasca AFF 2010. Sebabnya Nasuha harus berjuang melawan cedera lutut yang parah. Dan akhirnya memilih pensiun dini di usia 28 tahun. Melansir dari laman kumparan.com, Rans Cilegon FC sudah menunjuk nama Muhammad Nasuha dalam jajaran staff kepelatihan. Nasuha akan mengisi pos asisten pelatih tim milik selebritis Raffi Ahmad tersebut. Nasuha berbicara soal kiprahnya di dunia kepelatihan. Pria yang sempat mengikuti kursus kepelatihan AFF itu pernah menangani Banten Jaya FC di Liga 3 dan di Spora Banten. Sebelum kompetisi berhenti karena virus corona, Nasuha juga diketahui tengah menjabat sebagai asisten pelatih perserang-serang. Markus Horison Lahir di Pangkalan, Brandan pada 14 Maret 1981. Markus Horison bernama lengkap Markus Haris Maulana ini, salah satu keeper yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia Studio Lovers. Ia tampil gemilang bersama PSMS Medan sehingga dipanggil ke skuad Garuda. Namun demikian, karir Markus Horison setelah piala AFF 2010 naik redup. Setelah sering dicadangkan Arema Malang dan terlibat pertikaian dengan manajemen tim, ia pindah ke Persib, Bandung. Markus Horison kembali ke PSMS Medan pada tahun 2011. Hanya bertahan separuh musim, ia hijrah ke PSMS Medan IPL yang berlaga di Liga Primer Indonesia. Nah diketahui nih Studio Lovers, Markus Horison setelah pensiun sebagai pemain profesional pada tahun 2016 silam. Markus menjalani banyak profesi, dari mulai berwirausaha, kursus pelatih, aktif di salah satu partai di tanah air sebagai caleg. Dan terakhir nih Studio Lovers, Markus kini memegang peran baru sebagai pelatih keeper di Timnas Indonesia U16. Ia membantu pelatih kepala Timnas Indonesia U16, Bima Sakti, untuk menyiapkan keeper-keeper jempolan yang bisa jadi andalan di tim nasional level tersebut. Studio Lovers itulah sederet pemain yang pernah membela Timnas di kancah internasional. Dan bagaimana mereka kemudian menjalani penghidupannya pasca pensiun. Sudah seharusnya setiap pemain sepak bola harus menyiapkan dirinya. Karena apabila tidak nih Studio Lovers, akan berbahaya untuk kehidupannya kelak. Seperti kisah Alex Pulalo, yang harus terlunta-lunta padahal dulu merupakan pemain yang hebat. Nah cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax